Aku tidak mau apa-apa. Sebaiknya kau pergilah. Dengar, Naren. Tidak baik marah-marah begitu. Apa kau tidak lihat ibumu sangat mengkhawatirkanmu? Apa kau suka melihat ibumu begitu? Tapi ternyata ayah tidak berhenti mengulangi hal yang sama. Dia hanya berusaha memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah. Yang dia inginkan hanyalah memenuhi mimpinya. Dia tidak menginginkan kebahagiaanku. Dia hanya ingin seseorang mempertahankan kekuasaan dan statusnya. Dan aku tidak bisa melakukan itu untuknya. Ada apa ini, Supriya? Apa dia tidak merasa malu saat mempermalukanku di depan semua orang? Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengendalikan amarahnya? Apakah kau dengar yang dikatakannya? Bisakah aku berharap ada sesuatu yang salah untuknya? Katakan padaku, Supriya. Apakah aku salah? Jika aku ingin melihat anakku bahagia dan sukses dalam kehidupan ini, Supriya. Jika menginginkan kebahagiaannya, menjadikan aku orang yang egois, maka aku egois. Dia tidak menghargai apapun karena dia mendapatkan segalanya. Tanpa ada usaha. Itulah alasan dia tidak tahu berterima kasih. Apakah aku akan bahagia dalam menjalani kehidupan ini, Supriya? Nilima, apakah kau tidak tahu bagaimana reaksi Naren terhadap hal-hal seperti itu? Itulah alasanku melakukannya. Sayang, aku minta kau jangan mencoba memihak hari sekarang. Kau bisa menikmati sanjungan, tapi aku tidak menginginkan kehidupan seperti itu untuk anakku. Kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Haris sangat mempedulikan kita. Kalau dia peduli, dia akan memberitahumu kalau dia ingin Naren menjadi pimpinan. Kita hidup bersama dalam keluarga ini. Tapi coba lihatlah, Hardik. Semua orang egois di rumah ini. Pada saat kau dan juga Rahul akan berguna untuk kepentingan Haris, maka dia akan menyangkamu. Jika Haris memiliki sesuatu seperti itu, dia akan melakukannya. Dan aku yakin dia pasti akan memberitahuku. Aku yakin dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Ya Tuhan, ada apa denganmu? Apakah dalam hidupmu, aku dan Rahul tidak penting? Tidak ada gunanya bicara denganmu. Kau adalah laki-laki pecundang. Nilu! Aku harap kau bisa menunjukkan keberanian ini di depan saudaramu. Aku rasa Nilima sudah melewati batasnya. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan aksi kejutan itu. Kau selalu bertanya kepada aku kenapa aku tidak melibatkan seluruh keluarga dalam segala hal. Apa kau sudah punya jawaban hari ini? Apa kau melihat hasil melibatkan seluruh keluarga? Kau mungkin tidak suka Supriya, tapi aku tidak berpikir keluarga ini akan tetap bersatu lebih lama. Dengar, Naren. Apa pernah kau berpikir tentang apa yang harus dialami Nyonya Fias karena ini? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan kau harus mencoba untuk mencarinya. Apa tidak bisa kau dan ayahmu duduk bersama dan membicarakan masalah ini secara baik-baik? Jangan menasihati aku tentang bagaimana aku harus bicara dengan ayahku. Dan jika kau selesai bicara, tinggalkan aku sendirian. Aku mohon. Kebahagiaan ibumu ada di tanganmu. Aku tidak pernah bisa melihat Naren sedih. Aku juga tidak bisa melihatmu stres. Tapi sekarang aku tidak punya keberanian untuk membiarkan Naren pergi dariku. Sebetulnya tidak masalah bagiku kalau Naren menjadi manajer ataupun tidak. Apa tidak bisa kau melepaskan harapanmu untuk putramu sendiri? Berapa lama aku harus menderita karena pertengkaran kalian? Ayo, duduklah, Kusum. Lihatlah, mangga ini segar sekali. Ini luar biasa, ya? Kau mau bawa mangga? Hmm. Mangga ini aku bawa dari kantornya Puja. Dia cukup berpengaruh di sana. Mangganya sangat enak. Gimana kita akan menemukan mangga seperti ini? Ibu tidak tahu. Ayo, makan lagi. Ambil, ambil. Ambil. Ada apa, Kusum? Sejak kita kembali dari kantornya Puja, kau menjadi sangat pendiam. Kau tidak mengucapkan apa-apa selama perjalanan pulang. Itu bagus kau bersih keras ke kantor Puja untuk bertemu dengannya. Bahkan kita bertemu dengan bosnya. Mereka orang-orang yang baik. terutama Naren. Anak laki-laki yang sopan. Jarang ditemukan belakangan ini. Hei, kenapa kau tidak makan manganya? Ayo, dicicipi. Enak, kan? Ayo, habiskan. Aku buat kantor dulu untukmu, ya. Kusum, tolong jangan bawa Puja bersama denganmu. Kami akan melakukan semua yang kami bisa sebagai balasannya. Kau hanya perlu menelpon dan memberitahu kami. Kau hanya perlu menelpon dan menelpon dan menelpon dan menelpon dan menelpon.